Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Greston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi. Dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 14 Desember 2023. Di perdagangan kemarin, kita sudah dapat beberapa data. Salah satunya adalah GDP dari Inggris, di mana trennya mengalami penurunan, teman-teman, ini parah ya. Yang kedua, kita dapat data penting dari Amerika Serikat, yaitu PPI atau data inflasi produser, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan dari data inflasi ini, menunjukkan tren penurunan mirip seperti data CPI yang kita sudah dapat 2 hari lalu. Jadi ini merupakan sentimen yang cukup positif untuk market crypto, market saham Amerika Serikat juga, teman-teman. Dan ini tentunya negatif untuk dolar ya. Di perdagangan dini hari tadi, kita juga dapat keputusan soal suku bunga FED, di mana FED akhirnya mempertahankan suku bunganya di 5,5%. Yang berarti FED tidak melakukan kenaikan apapun. Kemudian juga ada FOMC Press Conference, teman-teman. Di mana ya konferensi pers ya, di mana FED, Jerome Powell khususnya itu dapat banyak pertanyaan dari wartawan. Dan tentunya dalam pidatonya atau statementnya, Jerome Powell juga memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana kondisi perekonomian saat ini. Kemudian di perdagangan hari ini, kita akan dapat data-data penting lainnya, yaitu dari European Central Bank dan juga Inggris. Akan ada beberapa meeting yang akan diadakan. Inggris juga hari ini akan ada interest rate decision atau keputusan suku bunga. So far sih, dari forecast itu bertahan di 5,25%. Dan kalau kita perhatikan, dari data yang lain, ada data export-import juga. Kemudian continuing jobless claim dari Amerika Serikat. Lalu akan ada data soal retail sales juga. Dari Uni Eropa akan ada press conference dari European Central Bank. Yaitu sih beberapa data yang kita akan temukan di perdagangan hari ini. Jadi masih akan ada data-data yang cukup volatile. Tapi news yang penting memang dini hari tadi, teman-teman. Di mana akhirnya Jerome Powell mengambil keputusan untuk mempertahankan suku bunga. Berikut adalah transkrip press conference yang diucapkan atau yang disampaikan oleh Jerome Powell pada pidatonya dini hari tadi, teman-teman. Jadi pada intinya Jerome Powell melihat bahwa saat ini kondisi inflasi sudah berangsur-angsur turun ya. Tapi Jerome Powell masih menegaskan target inflasi mereka masih di 2%. Dan saat ini kondisi dari suku bunga itu masih dipertahankan di 5,5%. Dan melihat dari beberapa data ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi kalau dilihat dari GDP-nya itu masih terbilang sangat kuat, teman-teman. Artinya Jerome Powell masih cukup percaya sama kondisi daripada consumer demand saat ini. Masih katanya masih strong. Kemudian kalau kita lihat juga dari beberapa ulasan di sini, Jerome Powell sudah mulai, teman-teman, memberikan indikasi-indikasi bahwa kemungkinan suku bunga akan sudah mulai turun di tahun depan ya. Jadi kalau dia berpatokan sama data PCE, terutama core ya, core PCE inflation saat ini berada di 3,1%. Yang mana data ini tentunya akan terus dipantau, teman-teman, sampai targetnya mengalami penurunan. Dan dia punya estimasi nih, dalam 12 bulan ke depan sampai November 2024, PCE inflation harus turun sampai 2,6%. Di sana mungkin akan ditinjau lagi seperti apa ke depannya untuk progres, teman-teman, daripada penurunan suku bunga yang memang ditargetkan oleh Jerome Powell. Overall kalau kita lihat dari isi dari statement Jerome Powell ini sebenarnya cukup dovis. Dia punya beberapa prediksi terkait dengan kapan penurunan suku bunga akan dilanjutkan. Ya itu kalau di sini sih, prediksinya itu ada di kisaran 2024 ya. Dia akan mulai menurunkan suku bunga sampai ke 4,6%. Kemudian akan dilanjutkan 2025 turun ke 3,6%. Dan sampai di 2026 targetnya suku bunga ada di 2,9% di akhir tahun 2026. Ini masih menjadi progres yang cukup panjang. Tapi narasi dovis ini, udah mulai ada narasi menurunkan suku bunga. Berarti kalau sekarang 5,5% turun ke 4,6% ya kisaran 1% lah turunnya, teman-teman. Dan ini tentunya narasi yang sangat-sangat positif untuk market. Kemarin juga dari konferensi pers, Jerome Powell mengatakan bahwa ada kemungkinan nyata inflasi di depan mata tahun depan, teman-teman. Jadi meningkatnya sentimen inflasi, resesi ini ya, meningkatnya sentimen resesi di bulan depan ini memberikan narasi positif untuk beberapa aset yang memang seringkali naik ketika resesi diberitakan. Yang pertama itu kemarin ada gold, teman-teman, itu nge-pump lumayan signifikan. Bitcoin kembali-balik ke kisaran 43 ribu, teman-teman. Setelah itu ada dari DXY atau indeks dolar yang nyungsap karena memang beberapa data inflasi sudah turun. Kemudian statement Jerome Powell juga cenderung dovis. Jadi ini menarik sekali untuk kita perhatikan. Kemudian meningkatnya isu resesi, lalu ada Fed Flag and Off Rate Hikes. Yang berarti ini adalah sinyal dari Fed yang mana mereka tidak akan menaikkan suku bunga lagi untuk ke depannya. Karena melihat faktanya inflasi memang sudah mengalami penurunan. Jadi poin yang kita dapat kemarin cukup clear sebenarnya, teman-teman. Kemudian dari data yang lain, Fed ini punya forecast yang menurunkan suku bunga sampai 3 tahun ke depan. Ya, berita-berita semuanya narasinya positif. Bahkan ini ada yang bilang, teman-teman. Powell bring tequila to Wall Street Red Card Party ya. Jadi Jerome Powell bawa tequila minuman alkohol gitu ke Wall Street, ke bursa sahamnya, teman-teman. Untuk merayakan party penurunan suku bunga. Nah, jadi ya ini disampaikan oleh BlackRock Jeffrey Ronsberg ya. Ini dari investor, teman-teman. Investornya BlackRock. Jadi itu, teman-teman, narasi positif di pedagangan kemarin. Lalu dari beberapa news, analisa. Ini kita ambil lagi dari CryptoCon, teman-teman. Melihat posisi dari Bitcoin saat ini. Yang di mana CryptoCon masih punya target Bitcoin untuk rally ke Rp47.000, teman-teman. Rp47.000 bukan sebuah hal yang mustahil. Kalau kita lihat sih dari mereka punya analisa ya. Saat ini kita berada di Cycles keempat. Di mana kita sudah mulai menyentuh level garis merah ini, teman-teman. Level garis merah ini biasanya menandai level puncak dari setiap kenaikan, Cycles ya. Jadi saat ini kita lagi berada dalam puncak pertama. Di sini dikasih nomor 1, teman-teman. Yang berarti ini masih awal, teman-teman. Awal sebelum akhirnya kita masuk ke fase bullies. Tapi hati-hati. Karena biasanya ketika pergerakan Bitcoin sudah menyentuh puncak seperti ini. Itu mengindikasikan dalam jangka waktu dekat akan ada selling pressure. Makanya dia cuma targetkan Bitcoin rally sampai Rp47.000 saja. Jadi ini sudah mau mendekati fase taking profit sebenarnya, teman-teman. Itu dari CryptoCon overall good buat market. Kemudian berita dari yang lain ada Hitachi and Consortium Foundation Team. Ini mendevelop untuk biometrik crypto wallet, teman-teman. Wah ini sentimen yang cenderung bagus ya. Di mana biometrik ini bisa dibilang menjadi salah satu cara, teman-teman. Untuk mengamankan wallet. Setidaknya akses wallet bisa jadi lebih aman, teman-teman. Dengan adanya biometrik ini. Jadi biometrik itu mirip kayak sidik jari. Ya kan, scan sidik jari untuk membuka wallet. Ataupun sandi-sandi keamanan yang menyimpan data-data kita, teman-teman. Jadi upgrading ke biometrik ini menurut saya bisa menjadi salah satu tren. Untuk beberapa DEX yang menawarkan wallet crypto ke depannya. Karena bisa meningkatkan tentunya keamanan daripada produk mereka. Sehingga dalam arti lain, fundamental mereka juga akan cenderung menguat. Kemudian juga ada berita positif dari Koti ya. Koti become Ethereum privacy centric layer 2 in 2024. Ini berita yang bagus untuk Koti. Di mana Koti ini kan kita tahu dia banyak integrasi sama Cardano, teman-teman. Sekarang dia coba untuk merambak masuk ke Ethereum ecosystem. Di mana mengincar privacy centric. Artinya layer kedua yang berfokus pada fitur keamanan. Fitur keamanan protokol. Jadi Koti juga coba untuk melihat potensi tersebut. Karena dia bisa masuk ke salah satu layer untuk tentunya mensupport Ethereum ecosystem lebih besar lagi. Jadi ini good news sebenarnya untuk Koti dan juga Ethereum. Kemudian berita yang lain ada WLD. Baru aja terintegrasi sama Shopify. Salah satu e-commerce. Kemudian Mercado Libre. Bener ya cara bacanya Mercado Libre. Kemudian juga ada Minecraft, Reddit, dan juga Telegram. Ini adalah integrasi yang lumayan banyak, teman-teman. Untuk WLD ya. WorldCoin tentunya meningkatkan untuk mereka punya integrasi, teman-teman. Semakin banyak mereka punya integrasi dengan platform-platform ini. Tentunya WLD punya ekosistem yang akan makin lama makin besar. Dan juga mendapat banyak support dari para community. Kemudian ada berita yang kurang bagus kemarin ya. Ada OKXDEX yang kena exploit, teman-teman. After proxy admin kontrak upgrade. Jadi setelah melakukan kontrak upgrade. Dari OKXDEX itu kena hack bisa dibilang ya. 2,7 juta USD melayang. Kemarin aku sudah info sih di komunitas Telegram. Teman-teman kalau ada yang kena hack. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang nyimpen dana kalian di DEX dari OKX ya. Teman-teman bisa untuk cross-check lagi siapa tahu aset kalian kena dampak. Ataupun yang pakai exchange OKX juga boleh di-check sih sebenarnya. Jaga-jaga aja teman-teman. Tapi beberapa komentator di sini sih bilang yang kena cuma dompet Web3-nya aja. Kalau exchange-nya aman. Semoga semuanya tetap aman. Yang nyimpen aset di OKX. Kemudian dari berita yang lain ada Coinbase. Saat ini coba untuk ekspansi outside untuk Amerika Serikat. Teman-teman ini juga merupakan sentimen yang positif untuk perusahaan Coinbase. Perusahaan exchange Coinbase. Dimana sekarang basisnya sudah kuat di Amerika Serikat. Dan mereka coba untuk ekspansi ke beberapa negara belahan. Seperti Eropa. Kemudian juga ada beberapa negara Afrika ya. Dan Asia tidak kelewatan teman-teman. Lalu gimana nih untuk pergerakan dari Bitcoin. Nah Bitcoin kemarin indeks dolar nyungsep. Tentu saja nyungsepnya indeks dolar ini akan membuat beberapa aliran dana masuk ke market-market yang lain. Gold kemarin positif. Setelah penurunan yang cukup panjang. Kemudian S&P 500 kemarin juga rally saham ya. Bitcoin nggak mau ketinggalan. Bitcoin juga mengambil momentum untuk kenaikan. Jadi kita akan lanjut analisa yang kemarin teman-teman. Kita coba untuk lihat bagaimana Bitcoin punya potensi untuk mengalami penurunan. Atau membuat fase koreksi. At the end di pedagangan hari ini tampaknya kita harus merevisi hal tersebut. Meskipun demikian. Aku sendiri melihat bahwa potensi Bitcoin ini masih akan kemungkinan rally ya. Di video kemarin aku punya target sebenarnya di kisaran 45,5%. Cuma waktu itu di level 44 ribu udah mulai ke-reject. Ke-reject disini ada selling pressure yang terjadi. Mungkin antisipasi soal Fed ya. Dan akhirnya sekarang Bitcoin kembali mengalami rally karena sentimen positif dari Jerome Powell. Dan kalau kita perhatikan volume pedagangannya cenderung menguat. Smart money juga cenderung oke. Nah kita lihat sekilas dulu. Di time frame daily kemarin itu kita dapat closing bisa dibilang spinning top. Ada semacam doji tapi agak ada badannya gitu teman-teman. Jadi kita anggap ini spinning top. Dan kalau kita bisa closing ijo saat ini positif ya. Jadi itu bisa menjadi sentimen positif untuk kenaikan Bitcoin berikutnya. Jadi Bitcoin masih akan punya momentum untuk rally. Kalau kita pakai lanjutan analisa yang kemarin. Aku sendiri expect kalau Bitcoin akan koreksi teman-teman. Membentuk wave A, wave B, wave C. Setelah aku review. Setelah kenaikan apa namanya. Setelah berita yang ada tadi dini hari. Aku melihat ada potensi kalau koreksi Bitcoin ini mungkin saja berpeluang tidak terjadi teman-teman. Pertimbanganku adalah. Yang pertama kalau kita pakai Fibonacci retracement. Dari swing high ke swing low. Di sini kita bisa melihat saat ini Bitcoin itu sedang ngetes level resistance di Fibonacci 1,8. Artinya apa? Artinya kalau hari ini Bitcoin mampu closing di atas level 43.100. Maka itu menjadi sentimen positif untuk Bitcoin kembali melanjutkan trend rally-nya. Ya target. Ya mungkin target terdekat Bitcoin bisa ke 43.700. Jadi bisa dibilang data kemarin itu punya andil penuh ya terhadap kenaikan dari Bitcoin hari ini. Volume pedagangannya meningkat. Kemudian smart money juga cenderung meningkat juga teman-teman. Kalau kita lihat di sini sih sebenarnya targetku cuma wave 2 ini. Kalau dia mampu untuk bertahan atau setidaknya kena reject di kisaran 43.100. Aku masih punya peluang untuk sebenarnya Bitcoin koreksi. Menurut saya masih ada peluang untuk Bitcoin ini melanjutkan koreksinya teman-teman. Artinya kenaikan yang terjadi ini cuma retrace aja. Tapi kalau andai kata Bitcoin ternyata hari ini closingnya di atas 43.100. Itu bisa menjadi narasi positif untuk pergerakan bullish ke depannya untuk Bitcoin. Kalau kita perhatikan dari time frame 1 jam. Aku sendiri melihat bahwa ada beberapa pola-pola yang terbentuk pada Bitcoin. Sebentar ya aku hilangin dulu untuk Elliot wave-nya ini. Kita hapus dulu. Ini juga ada toretan garis-garis. Kita hapus dulu teman-teman. Nah dari volume perdagangan di perdagangan kemarin itu melonjak lumayan signifikan. Aku sendiri memang memperhatikan Bitcoin malam harinya teman-teman. Bitcoin membentuk semacam symmetrical triangle di sini. Dan overall dia sudah breakout. Breakout berarti menunjukkan tanda bullish ya untuk Bitcoin. Dan sekarang targetnya ya masih akan punya potensial untuk naik ke 43.700an. Sementara itu ada pola yang lain yang aku perhatikan. Kalau kita hapus garis-garis ini. Kita hapus trendline ini. Satu kita hapus. Yang ini juga kita hapus. Pergerakan Bitcoin juga membentuk yang namanya Adam and Eve pattern. Jadi ini seperti ini kurang lebih ya. Ada segitiga kemudian setengah lingkaran. Dan dikonfirmasi dengan breakout-nya Bitcoin itu di kisaran resistance. Kisaran 42.000. Kemarin sudah di breakout. Dan pergerakan Bitcoin cenderung mengalami trend rally. Kalau kita ukur dari sini. Maka kita berpeluang untuk mendapatkan target kenaikan teman-teman. Sampai balik lagi ke 44.000. Benar ya 44.000. Ya itu target untuk Bitcoin. Kalau kita andai kata ini adalah Adam and Eve pattern. Dan sepertinya sih realistis untuk tercapai teman-teman. Jadi dalam jangka pendek saya melihat Bitcoin masih akan peluang untuk bullish. Lalu gimana nih? Kemarin kan kita sempat untuk sharing kita punya portfolio ya teman-teman. Kalau teman-teman ngikutin. Tiga hari lalu kayaknya kita sudah sempat posting. Saya bilang saya sudah TP teman-teman di 44.000. Ya kemarin bentuk USDT saya sudah di 47%. Yang sebelumnya saya full teman-teman. Ada di beberapa coin seperti Ethereum, GRT, dan juga Matic. Akhirnya saya dedicate untuk yaudah kita ambil decision untuk taking profit separuh teman-teman. Tapi memang saya masih membuka peluang nih. Makanya saya masih hold beberapa coin. Seperti GRT, Ethereum, dan Matic saya masih hold. Karena saya masih membuka peluang meskipun Bitcoin cenderung korektif ya. Tapi masih membuka peluang untuk kenaikan lebih lanjut pada Bitcoin. Dan sekarang tampaknya masih ada probability untuk kenaikan. Mungkin saya akan ambil posisi 10% lagi ya dari portfolio. Tapi overall saya tidak akan cemplungin dana saya semua lagi. Karena saya melihat bahwa sekarang kita mendekati fase-fase koreksi teman-teman. Cuman ini masih nunggu momentumnya kapan. Jadi menurut saya ya paling aman kalau sudah taking profit. Kalau mau masuk jangan all in. Kalau yang belum taking profit ya bisa tunggu di level-level di atasnya. Siapa tahu masih ada momentum kenaikan yang bisa dimanfaatkan untuk jual pas dipucuk. Gitu teman-teman. Jadi kalau dari saya sih masih oke-oke aja untuk pergerakan saat ini. Tidak ada gimana-gimana. Toh kalau Bitcoin cenderung naik. Saya juga masih cenderung happy teman-teman. Karena saya masih punya posisi ya. Kalau Bitcoinnya koreksi saya bisa untuk ambil barang di harga murah. Jadi tidak ada masalah untuk kenaikan yang terjadi pada Bitcoin saat ini. Jadi gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Overall saya melihat ini potensial untuk bulis. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri. Makasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!